Floresta Bandung menangkap seorang pria paruh baya pelaku perekam pakaian dalam wanita dan menjual videonya melalui media sosial Twitter dan Telegram. Dari pengakuan pelaku dirinya melakukan tindak asusila dan memperjual belikan video tersebut berawal dari isang. AM 51 tahun warga Cilinyi, Kabupaten Bandung ditangkap petugas saat reskrip Floresta Bandung. Lataran terbukti melakukan tindak pidana asusila. Pria paruh baya tersebut diketahui merupakan pemegang akun Twitter ad Tukang Noong yang akhir-akhir ini meresahkan warga Kabupaten Bandung karena pelaku menekam dan memposting video pakaian dalam wanita secara acak. Pelaku ditangkap di kediamannya berdasarkan laporan dari salah satu korban. Menurut Kabupaten Resta Bandung ke Bespol Kusporo Wibowo, pelaku sudah melakukan tindak pidana asusila selama satu tahun dan memiliki 700 buah foto serta lebih dari 2.000 video rekaman mengintip pakaian dalam wanita. Pelaku yang juga sudah meraup keuntungan ratusan juta rupiah dari membernya di aplikasi Telegram. Dengan informasi kepada polisian bahwa yang bersangkutan sudah melaksanakan operasi ini selama satu tahun. Selama satu tahun dengan jumlah foto yang ada dalam PC komputer ini sebanyak 307. Kemudian video yang tersimpan dalam PC komputer ini sebanyak 2.980 dengan alat handphone. Polisi meyakini korban berjumlah lebih dari 30 orang. Polisi juga mengimbau agar warga terutama kaum wanita agar lebih berhati-hati dan waspada agar kejadian serupa tak kembali terulang. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya pelaku dikenakan pasal 35 KUHP nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prahito, AINUS melaporkan.